Ketika Bienal muncul, ada semacam kesepakatan walaupun tidak tertulis, tapi menjadi konvensi. Bienal ini merupakan sebuah forum dua tahunan, dua tahunan ketika untuk menemukan seniman terbaik. Kita tetapkan aja frame-nya adalah mencoba mempertahankan kontinuitas Bienal Internasional. Dan saya kira memang kita sudah melangkah, rasanya sayang kalau kita mundur dengan menghilangkan atau tidak memikirkan lagi Bienal Internasional. Bienal Internasional itu berdasarkan percobaan itu mustahil diorganisasikan dan diselenggarkan hanya oleh satu organisasi. Saya ini bukti jelas bahwa percobaan itu sebaiknya tidak ditoleh lagi. Organisasikan siapapun yang lebih signifikan dan ingin saya tekankan untuk menjadi pembicaraan dalam forum kita ini. Mungkin nanti bisa ada beberapa informasi yang saya tambahkan. Bahwa di masa sekarang perubahan-perubahan pemikiran yang muncul melalui teori-teori yang kita sudah sering dengar gitu. Itu sedang menuju ke bentuk realitas. Jadi mulai ada dalam artian visi yang mencoba mencari pembuktian-pembuktian dalam kenyataan. Seluruh teori-teori itu sedang mencari kenyataan. Nah saya kira yang posisi yang bisa kita ambil, yang cukup terhormat, saya kira. Sementara kita tidak bisa banyak terlalu mengkontribusi pemikiran-pemikiran kita ke dalam teori-teori itu. Seniman yang cuma berpikir bahwa saya ingin menjadi internasional melalui Bienal Internasional. Saya kira mempunyai sikap kementar yang sama dengan infotimen itu. Pada fine tuning terhadap penyelenggaraan Bienal dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan ukurannya tentunya impact. Kalaupun kita melakukan benar, karena ini menyakut proposal pemikiran, selalu ada risiko bahwa ini gugur, bahwa ini tidak diterima, atau mungkin baru diterima 10 tahun lagi, dan sebagainya. Risiko-risiko itu pasti ada. Tetapi perhitungan di atas kertas itu benar. Jadi risiko yang kita hadapi adalah memang risiko kenyataan. Bukan karena kebodohan kita gitu. Sebetulnya kalau sekarang dihitung-hitung ya bagiannya. Kalau kita mereview balikin dalam dihitung itu ya memang enggak. Pertemuan kita, dan saya agak menyarankan, khusus kalau ini mungkin khususnya ke Antena Project, kita tidak mungkin mengambil semacam basis-basis dengan hanya 2-3 pertemuan. Jadi kalau pertemuan ini bisa tetap. Jadi tetap regulernya berapa itu saya enggak tahu, bergantung dari agenda yang kita tetapkan juga sekarang.